kita hampir terlambat pesawat gara-gara kursi pijet sampai di Bali ini adalah jalan-jalan terjauh sama dia kita bakal ngasih makan harimau nih harimau yang awalnya kita kira cuma ngasih lewat bagian samping, kanan, kiri, belakang tapi ternyata dipaksa buat naik nah loh we could drive along in ocean reflecting the sun or make a bed of green hey, coba turun dulu dong ini ruangan apa ibu? ini living room, pak ini living roomnya ada sofa, living room ada table matinya ada living room terus? ada mini kitchen mini kitchen, oke ini ada kabinetnya oke oh dia ada soft close sudah soft close oke, ada dispenser oke, terus kita kesini guys ini adalah ruang tidurnya TV-nya bisa diputer by the way 360 derajat bisa diputer-puter panel TV-nya oh ini sampai miring TV gue tadi kagak miring ini astagfirullahaladzim trans 7 bikin miring AC di situ ini tempat tidur segala macam dia bisa langsung connect ke arah kolam renangnya bisa di iya dikunci ini bisa dibuka bisa langsung sabar jangan langsung terus kita juga bisa lewat sini untuk ke ruang sebelah bukain bu permisi buternya ke kiri dong nah ini juga bisa nyambung ada bathtub nyala ding anjay bisa nyala dia terus ini showroom-nya tempat buat mandi segala macam ini jadup ee kita dapet ini handuk buat muka kayaknya terus ini handuk buat mandinya ya keren banget lah ini kita ada di Del Ciel Villa kalau gue gak salah ya namanya Del Ciel Villa jadi kita bakal bermalam disini untuk malam yang kedua setelah tadi kita beraktifitas ke Bali safari dan juga tadi ini anjing gak bisa begini ya bisa dong making a vlog oke ya pokoknya ini adalah tempat kita bermalam di 2 malam terakhir oke sekarang gue mau mandi dulu ya ini kalian wajib kalau misalkan kalian habis panas-panasan habis beraktifitas habis ketemu orang yang orang yang rokok dan segala macam wajib banget pake sampo yang gue pake sekarang dari Skaret Watening let's go mandi selamat pagi semuanya setelah tadi mandi-mandi segala macam pake Scarlett produk barunya mereka ada shampoo sama conditioner sekarang kita mau main lagi di Bali mau keliling Bali lagi kali ini kita mau ke Water Sport sebenarnya pengen naik gunung dan segala macam cuma karena waktunya terbatas nyari jaraknya juga gak terlalu jauh jadi yaudahlah kita ke Water Sportnya aja cuman gak tau nih berapa banyak wahana yang nantinya bisa ibu ini nikmati karena lagi ada calon dede bayi lagi ada jani di dalam sini dan usianya 7 bulan jadi kita nanti hanya bisa menggunakan atau ikutin Water Sport yang aman-aman aja ya oke sekarang kita bakal langsung berangkat kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan dari villa kita sekarang by the way kita tuh ada di villa Del Ciel Villa kalian bisa google atau nanti kalian kunjungin aja instagramnya ini tidak di endorse tapi karena kita merasa terpuaskan dan pelayanannya bagus jadi kita rekomendasikan buat kalian kalau pengen liburan ke Bali by the way ini juga villanya ada di daerah seminyak jadi deket banget sama lap lancar dan segala macemnya kalau kalian pengen nongkrong-nongkrong di sekitar seminyak tapi kalau mau ke daerah lain ya agak jauh kayak sekarang nih gue mau ke Water Sport ya agak jauh tapi let's go lah berangkat aja cus langsung karena sekarang sudah jam lupa pakai jam melihat situ jam 10 kurang let's go kita berangkat nah sekarang kita sudah sampai nih di Water Sport yang ada di sekitaran daerah Tanjung Benoa Bali nih kita lagi nego-nego buat ngedapetin best price-nya seperti apa sama nyari kira-kira apa aja nih yang aman untuk ibu hamil nah kalian kalau mau kesini bisa langsung ke tempatnya nama Instagramnya ini dia ada di bawah tuh nanti ketemunya sama bapak-bapak yang ada di depan gue ini nih sambil dijelaskan harga-harganya gak usah lama-lama disana langsung aja kita bermain jet ski tapi ini karena gue sambil nge-vlog jadinya gue gak nyetir dulu nah ini kita tuh pengen ke Teluk Penyu eh Teluk Penyu pengen ke Pulau Penyu Teluk Penyu ma daerah lain bukan di Bali ini kita mau ke Pulau Penyu buat ngeliat-liat kira-kira disana tuh sekarang kayak gimana karena terakhir gue kesini itu waktu waktu SMA kayaknya deh tadi tur SMA gue terakhir kesini jadi pengen lihat-lihat dulu nih perbedaannya apa sih zaman dulu sama zaman sekarang di Pulau Penyu ini seperti biasa begitu sampai suruh cuci tangan dulu kita cuci tangan dulu guys terus dipandu juga sama pemandunya jadi disini dijelasin nanti Penyu itu bertelurnya berapa lama sekali terus disini juga ada pembudidayaan penyunya yang nantinya akan dilepaskan ke laut tapi sekarang lagi gak musim lagi tidak musim bertelur untuk penyu disini juga ada penyu yang usianya dari berapa tahun ya mungkin 5 tahun terus sampai ada yang 20 tahun bahkan ada yang 80 20 tahun si ibunya bercerita nih dampak apa aja yang terjadi selama pandemi covid-19 sekarang ada pengunjung terus pengennya juga berkurang karena ada yang ditarik oleh pemerintah dan segala macamnya juga boleh dipegang-pegang juga tapi gak boleh dibawa pulang ya pegang-pegang pegang-pegang yang ngira ini mainan bukan ya ini asli soalnya gak ada baterainya terus ada yang warnanya putih juga gua lupa deh usianya berapa pokoknya tuh ada yang usianya 3 tahun 5 tahun terus ada yang 20 tahunan bahkan ada yang 80 tahun nah yang 80 tahun ada di kolam ini nih disini kalian juga bisa ngasih makan penyu manggil penyunya juga unik tinggal tepuk tangan aja penyunya datang sendiri nah makanan penyu itu yang dikasih disini rumput laut ya dikasih makan penyunya by the way disini tidak hanya ada penyu tapi ada hewan-hewan lain juga ada kura-kura terus ada iguana juga ada kelelawar bahkan kalian bisa foto sama uler udahlah gak usah lama-lama di pulau penyunya kita langsung balik lagi untuk main water sport yang lainnya oke masai di pulau penyu ini apa namanya? flyboard jadi Ironman kita nah disini seperti yang udah kalian denger gue mau mainan water sport yang namanya itu entah flyboard atau flyingboard ya isinya gitu lah ya yang kayak Ironman gitu ini susah banget ntar kalian cobain aja kalau kalian ada waktu entah di Jakarta di Bali ataupun di daerah lain kalian cobain dah rasanya gimana tapi sebelum kita main safety first kita pake pelabung dulu ya habis pake pelabung alatnya dipake alatnya dipake dari pinggiran pantai kita kenceng banget terus kita cobain dah lo liat sendiri dah gue gak boong kalau ini mainnya susah banget gue berdiri aja susah banget bro gue dek-degan ya terus gak bisa jalan lagi nih terus gue diseret nih oh siap tuh susah banget kan tapi seru loh beneran seru gue gak boong yaudahlah ya daripada ngeliatin gue jatah terus sependingan sekarang kita ambil aktivitas yang lain yaitu kita bakal diving by the way ini pengalaman pertama gue setelah sekian lama tidak diving kita nyemplu seru banget disini bisa ngasih makan ikan ya jadi makin ketagihan lah sampe gue pengen ngambil kelas kayaknya deh buat ambil lisensi buat bisa diving di daerah-daerah yang ada di Indonesia tuh seru banget kan kasih makan ikan kalian cobain deh sekali nyobain gue jamin ketagihan nah tapi kalian gak usah khawatir nih karena setelah gue ngasih makan ikan yang pakai roti itu plastiknya gue kantongin lagi supaya tidak mengotori laut selain itu disini juga gue sempet jepret ikan Nemo bukan Nemo ya kalau Nemo mah platform yang lagi ada di karang-karang bawah laut sana ya pokoknya seru banget lah kegiatan yang gue lakukan di watersport daerah Tanjung Benoa ini selesai menikmati keinginan bawah laut langsung kita lanjut hari berikutnya oke semuanya selamat pagi lagi ini adalah hari ketiga kita di Bali rencananya itu hari ini sebenarnya pulang tapi mami mami mama muda ini pengen extend oke kita extend satu hari lagi jadi hari ini aktivitas kita adalah menuju ke villa yang baru karena ya gimana ini villanya gak bisa di extend udah full book sampai di weekend terus mobil juga kita ganti sudah tidak bersama dengan mobil yang kemarin kemarin itu kita dapet S-Cross dari Suzuki sekarang kita menggunakan Agia kalau gak salah ya memang mendadak juga sih soalnya extendnya gak ada gak ada rencana sama sekali jadi yaudah lah kita nikmatin aja sekarang kita lagi pengen menuju ke villa yang baru nanti bakal kita review juga villa yang baru seperti apa jadi ini harusnya kita ke villa dulu cuma gak tau bisa check in atau enggak kalau gak bisa check in yaudah kita bakal beli oleh-oleh dulu simpen di mobil segala macemnya terus nanti kita jalan-jalan lagi ada rencana kemana kita? kita mau ke Pura Uluwatu abis itu baru dari Pura Uluwatu baru ntar check in ke villa untuk malam terakhir karena besok flag kita agak pagi jam 10 kalau tidak di reschedule sama mas kebaynya let's go kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim enjoy oke semuanya tadi kita udah sempat ngeliat ke villanya cuma emang belum bisa check in ya karena waktu check innya itu baru bisa jam 12 atau sekitar ya jam 12 sampai jam 1 gak bisa early check in karena kamar yang kita pengen itu itu sudah ada yang nempatin dan mereka belum check out jadinya masih harus bersabar nah terus karena untuk bersingat waktu ini adalah hari terakhir di Bali jadinya kita pengen jalan-jalan pengen belanja juga dan kita belanjanya di Krishna sebenarnya pengen coba tempat lain gitu ya yang lainnya selain Krishna cuma karena waktunya juga udah tinggal mepet udah mepet banget jadi yaudahlah yang ada aja yang sekiranya cepet aja jadi sekarang kita bakal belanja di Krishna terus abis itu kita bakal menuju kemana yang ke Uluwatu ke Pura Uluwatu ya jadi semoga kalian masih setia untuk mengikuti vlog kita lalu ini kamera belok mulu nih oke oke kita belanja sekarang juga selesai belanja kita langsung meluncur ke Pura Uluwatu sampai disana langsung dikasih ya selendang diikat gitu di bagian perut terus kita disana juga foto-foto segala macem pokoknya nyenengin istri lah tapi banyak monyetnya disini jadi istri gue juga banyak khawatir tolong dong kasih gimana pilihanmu ini bagus teman-teman bagus banget bagus ya tapi sama monyet untuk ibu hamil jangan kesini sih terus buat ibu hamil buat yang takut monyet jangan kesini challenge di ibu hamil sih yang terutamanya yang lebih kalau jalannya jauh ini pengalaman ini kayaknya pengalaman kedua kesini gue inget dulu waktu kecil pada kesini jangan jauh jangan lupa udah kita istirahat dulu terus saatnya kita cekin ke vila oke kita minum-minum es kelapa dulu lo ngeledek gua oke kalian sudah melihat tadi ya kita ada di Pura Uluwatu itu gak lama disana tadinya niat itu lama pengen nonton ada tarik kecak dan segala macem yang juga tapi ternyata terlalu banyak monyet dan dia takut jadi ada yang takut terus kita gak jadi nonton tarik kecak jadinya pengen yaudahlah ke vila aja pengen nikmatin hari-hari jam-jam terakhir di Bali bukan hari-hari terakhir di Bali jam-jam terakhir di Bali kita ntar review vila yang baru seperti apa sekarang gak tau ini mau mampir makan dulu atau langsung ke vila tapi kayaknya langsung ke vila yang ya jadi kita bakal langsung ke vila kita bakal review vila yang baru ini seperti apa let's go halo semuanya sekarang saya sudah sampai di Aleva vila Bali daerah Seminyak ini adalah vila kedua dari vila pertama vila pertama itu kita di Del Cielo Villa daerah Seminyak juga sekarang kita pindah lagi karena di Del Cielo Villanya udah gak bisa diperpanjang lagi full ini hari terakhir juga kebetulan dan agak gimana gitu ya karena terakhir gitu menemuin vila ini jadi kepikiran pengen extend lagi cuma di belakang kamera ini sudah sudah tidak bisa extend lagi jadi kita review villanya ya ini tidak di endorse sama sekali tapi karena emang gua ngerasa hospital lightingnya bagus terus villanya juga bagus jadi awal kita masuk ya ntar bagian lorongnya bakal gua sorot juga buat video pembukanya jadi ini ceritanya kita udah di dalam nih ceritanya nih jadi kalau kita kesini dulu ya kita langsung dapet payung buat slip this on gaga gak ini emang buat kita nyantai-nyantai kaki kehujanan gak apa-apa yang penting pala jangan kehujanan terus ada kalam renang ada tempat bersantainya juga kolamnya juga bersih karena tadi udah dibersihin ya ini yang gua bilang kita bisa bersantai disini semoga kuat tidak mungkin tidak kuat kalau sudah dibikin ya aduk kok gua takut masker taruh dulu ah ini dia bisa bersantai terlambat tau kita bilang disini ya oke lanjut kalau mau nyemplung tinggal nyemplung ada itu tulisannya 15M apakah sedalamannya 15 meter atau seada titiknya cuma hilang kayaknya 1,5 meter deh ini kayaknya 1,5 meter kita lanjut masuk ke dalam ya muter ibu ini bini gua jadi kameramen dulu ya karena tidak bawa kru nah masuk langsung disambut dengan yang ruang tamu dan juga ada dapurnya akunya aja ya bu ini ntar kita putih-putih aja jadi kameranya pulau sini terus ibu kameranya ini ada tulisannya Alevila eh Alevila Alevavila welcome home Mr. Riantara Yogi jadi tidak di endorse kalau di endorse namanya ini yang perlu pasta hahaha ini kitchen setnya lumayan sih terus kalau dilihat nah kita dapet mangkok ada piring besar ada piring kecil juga bahkan kita dapetin punchy nya juga buat masuk apa? punchy pubg bukan bukan punchy pubg pubg dia gepeng eh lumayan oke soft gloss juga terus ini kita dapetin sendok ada sendok softnya juga ada pisaunya ada pembuka botolnya juga jadi kalau kalian mau bawa wine dan segala macemnya itu bisa tuh udah disediain pembuka botolnya ada buat apa namanya? talenan iii bawa sayur buat motong-motong dan segala macem pisau nya juga disediain pisau sayur dan segala macemnya disediain gokil sih nih villanya sih terus dapet patakan buat makan self-service gokil nih seperti biasa ya dapet jarang-jarang ya villa tuh kayak dapet gini ya tapi ada juga villa kayak kemarin di delchill villa itu kita dapetnya galon kalo sekarang kita dapetnya 2 botol ini kalo gak salah seliter-seliter berarti kita dapet 2 liter atau ini 800 ml ya intinya seliter lebih lah kita dapet terus dapet yellow tea eh yellow label tea yellow tea lagi lah tawan-tawan-tawan aja gua oke lah sepertinya itu ada gula juga ada semut gak ada lah ya ada gula-gula ada nescafe juga sasetan ada apa nih black truffle salt potato chips intinya ini bagian dapurnya gak usah diliat semuanya lah ya ada tempat nyuci piringnya juga dan segala macem oke ini yang kalian tunggu-tunggu kan kita pengen lihat kamar tapi sebelum kamar kita lihat dulu nih ada ovennya memang buka nih oh ini dia ada ovennya ada oven buat masak-masak dan memanaskan nitrogen ini dia filanya nih kita buka bentar ada yang menarik tombol lampunya ini ada kipas ya ada kipas disitu ini bisa disesuaikan putaran pincangannya segala macemnya support by bardinya juga nih buat nyala malai nyala matiin lampunya kayak gini berarti ini udah smart villa dong ya udah smart villa dan segala macem kita tes kali ya kita tes wah ini kamarnya cuy kamarnya ada sofa nya di sebelah sini bisa duduk leha-leha dulu wah gokil sih remote tersedia disini biasanya buat kalian yang masuk villa kan remote ac mana remote ac gitu kan terus remote tv mana remote tv ya ini udah ada disini lengkap terus biasa ada pengaturan kipas juga jadi disini ada ac terus ada kipas juga di atas boleh disorot sebentar tuh nah ada kipas juga di atas jadi kalian tinggal memilih gitu tinggal memilih mau didinginin pake ac didinginin pake kipas atau hati kamu ya oke ga jelas ya terus ini kalo aduh ga jaman pake remote tinggal Alexa turn on tv oke ah hah apa itu remote jaman modern kamu bisa pake remote remote ilang gapapa ya remote ilang gapapa terus dapet sambutan sekali lagi ini tidak di endorse karena tulisannya adalah Rian Toro Yogi bukan bro pasta nih ada tulisan surat cintanya tuh kan yah kita lanjut menuju ke kamar mandi seperti biasa namanya apa ya betap dapet betap terus dapet yaudahlah ya dapet ini kayaknya ini dah buat berendemnya dah terus dapet berangkas segala macem cara penggunaannya dan lain-lainnya dapet tas ini kayaknya kalo mau ngeloundry deh kalo mau ngeloundry ditaruhnya disini itu bukannya baju kotor bukan ya terus ini buat apa? buat belanja kalo buat belanja siap bun Bu Anissa siap terus ini yang dapet temari tinggi terus oh ini yang buat laundry iya baju kotor itu baju kotor dari laundry taro sini ini dolernya ini dolernya gak ada di tempat lo ini udah itu aja kalo bisa kita review ini toiletnya he he mantul ini juga tempat mandinya he he ho bagus bisa bagus suara kalian terus dari kamar mandi kalian bisa nyemprung juga ke kolam ah langsung bisa gitu tidak cuma dari sebelah sini dong dari kamar kita juga bisa itu juga gak bisa tuh udah bisa dibuka bisa dibuka dari sini juga bisa tapi kalian harus gak bisa hahaha setahun banget yaudah terus kita oh ini ada waduh bisa pake showeran juga di betok cuy sumpah nih gua gila gua gila gua kira lampu lampu ngapain disini itu putihnya gini kan kirain lampu oke lah ini dia nilainya nikmat sekali kokonya nah ini tadi gua tuh dari kamar bisa nah itu bisa langsung nyemplung terus kalo kalian ramean ini kan cuma satu kamar tidur doang kalo kalian ramean kayak dua rombongan gitu atau dua pasang couple gitu kan itu ada connecting door ya disana nah itu connecting door yang gunanya buat menghubungkan villa ini sama temen kalian yang ada di sebelah di ruangan sebelah ibaratnya kayak gitu yah itulah dia villa terakhirnya villa yang kita tempatin untuk di hari terakhir sebelum kita pulang ke Jakarta sekarang kita mau nyantai-nyantai dulu beres-beres dulu karena nanti malam kita mau makan seafood let's go kita beres dulu halo semuanya ini adalah hari terakhir kita di Bali ini kita flight itu pagi dapet jam 10.30 sekarang kita pengen menuju ke bandara langsung supaya bisa check in milih tempat duduk dan segala macemnya yah ini kita udah kelar packing kebetulan ini hand carrynya yang dibawa sama gua bini gua terus ini ntar bakal dibawa juga masuk ke cabin masuk ke cabin ini masuk ke cabin yang ini bakal masuk ke bagasi pesawat 2 ini sama ada satu lagi buat orang yang nitip-nitip kemarin gimana yang liburan di balinya seru seru mau lagi? mau mau extend lagi? iya gak lah gak lah dia gua tawarin extend lagi gak mau yaudahlah kita langsung berangkat ke bandara aja sebelum kita ketinggalan pesawat karena kita belum check in check in online nya bayar lagi duit lagi jadi kita check in disana saja let's go sampai di bandar udara internasional ngurah rai bali menunggu waktu untuk boarding pass menikmati keindahan di bandara bali masuk pesawat semoga selamat sampai tujuan time skip langsung sampai nih tiba-tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta terpengal tiga lagi menungguin barang-barang yang kita taruh di bagasi dan terima kasih liburannya terima kasih buat apa buat healing lagi ya intinya gak boleh gak lurus 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 oke itu aja thank you guys yang udah nontonin vlognya semoga kalian terhibur sampai jumpa di video-video vlog berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih